Mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat pada libur Natal dan Tahun Baru, Kementerian PUPR menyiapkan sejumlah jalan tol baru untuk dioperasikan secara fungsional. Sejumlah ruas tol juga akan difungsikan secara gratis. Salah satunya tol Cilenyi Sumedang, Dawan, Jawa Barat. Jalan Natal dan Tahun Baru, 8 ruas tol akan difungsikan secara gratis. Salah satunya tol Cilenyi Sumedang, Dawan, Cisum, Dawu, Seksi 2 dan Seksi 3 ruas pemulihan Cimalaka yang dibuka gratis per 15 Desember kemarin. Bagi pengguna yang melintas di ruas tol Cisum, Dawu, Seksi 1, Cilenyi, Pemulihan tetap dikenakan tarif normal Rp11.000 namun bisa melanjutkan hingga ke Cimalaka tanpa dipungut biaya. Pengoperasian secara fungsional Seksi 2 dan 3 tol Cisum, Dawu bisa mempersingkat waktu tempuh dari 1 jam menjadi 30 menit. Total terdapat 8 ruas tol baik di Pulau Jawa maupun di Sumatera dibuka gratis, hilang libur Natal dan Tahun Baru. Pembukaan fungsional sejumlah ruas tol ini diharapkan bisa memecah kepadatan kendaraan yang biasa terjadi pada puncak-puncak mudik dan balik libur Natal dan akhir tahun. Cisum, mereka juga memperkirakan 2,7 juta kendaraan akan melintas di sejumlah jalan tol selama libur Natal dan Tahun Baru. Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono menyebut telah berkoordinasi dengan Korlantas Polri terkait penggunaan jalan tol fungsional selama libur Natal dan Tahun Baru. Penyamanan perantap stasi itu tiga, prasarana, regulasi, dan perilaku. Kami dari prasarana, kalau untuk yang JAPEK Selatan 2, sepanjang 9 km, saat ini akan dioperasikan fungsional. Pihak kepolisian juga telah menyiapkan antisipasi lonjakan kepada tanah lintas di puncak perayaan Natal dan Tahun Baru. Pada saat kepadatan melebih 5 ribu, maka kita melakukan tahapan one way, misalkan seperti itu. Mohon maaf kontraflow, kalau lebih dari 6 ribu, kita melaksanakan one way, itu semua akan kita hitung. Alatnya ada, nanti kita putuskan di dalam. Sementara untuk jalur pantai selatan atau pansela, yang digadang-gadang akan menjadi opsi baru jalur mudik belum siap digunakan untuk lalu lintas mudik Nataru karena kurangnya titik pengisian bahan bakar atau SPBU. Namun Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono menergetkan jalur pansela akan siap digunakan pada arus mudik Hari Raya Idul Fitri 2023 mendatang. Tim Lutanai News, laporkan. 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 Tim Lutanai News, laporkan.